Kita bisa memakai tepi lidah sebelah kiri ataupun tepi lidah sebelah kanan. Tergantung kita, kita terbiasa di tepi lidah yang kiri atau kanan. Kemudian kita juga bisa memakai keduanya. Kedua sisi lidah, kiri dan kanan, bisa sekaligus kita tempelkan ke gigi geraham atas kiri dan kanan juga. Jadi tergantung dari kebiasaan kita dan tergantung dari di tepi lidah yang mana kita nyaman untuk melafakannya. La ilaha ilallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'da. Ikhwati filah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita yang telah lalu. Yang mana kita sudah sampai pada halaman yang kelima. Insya Allah pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari empat huruf dari huruf-huruf hijaiyah. Yaitu huruf sode, dode, to' dan huruf zo' Untuk huruf yang pertama, yaitu huruf sode, dia huruf yang satu makhrod dengan huruf sin dan zai. Huruf sode, dia satu makhrod dengan huruf sin dan zai. Yaitu makhrodnya ada pada ujung lidah di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Kemudian ketiga huruf ini juga memiliki sifat yang sama. Yaitu sama-sama sofir, artinya sama-sama tajam di telinga. Jadi ketika kita melapatkan ketiga huruf ini, maka harus kita sofirkan. Harus terdengar tajam di telinga. Kita contohkan sin. Sa, ya. Sa, sofir. Kemudian zai. Ze, ze. Sofir. Kemudian sode. Juga mempunyai sifat sofir atau tajam di telinga Kemudian untuk huruf-huruf yang satu makhrot Ini terkadang kita agak kesulitan Membedakan huruf-huruf tersebut Melafatkan huruf-huruf tersebut Sering kita jumpai kita melafatkan huruf sin Seperti huruf sod Atau kita melafatkan huruf sod Namun dia mirip dengan huruf sin Ini disebabkan karena kedua huruf tersebut memang satu makhrot Untuk membedakan kedua huruf ini Maka kita harus mengetahui perbedaan sifat dari kedua huruf ini Jadi kita harus mendatangkan sifat yang berbeda antara huruf sin dengan huruf sod Semakin banyak perbedaan sifat dari kedua huruf ini Maka akan bisa untuk membedakan antara kedua huruf ini Lafatnya pun akan terdengar beda Semakin banyak perbedaannya Maka akan semakin mudah kita untuk membedakan kedua huruf ini Untuk perbedaan antara huruf sin dan sod Yang pertama yaitu huruf sin Dia adalah huruf yang tipis Atau huruf istifal Kemudian huruf sod Dia huruf yang tebal Atau huruf isti'la Perbedaan yang kedua Yaitu huruf sin Dia huruf invitah Atau huruf yang ketika kita melafatkannya Pangkal lidah kita tidak naik Pangkal lidah kita tidak naik Se-si-su Itu untuk huruf sin Pangkal lidah tidak naik Sehingga suaranya terdengar ringan Ada pun huruf sod Kebalikan dari huruf sin Yaitu dia punya sifat itbak Artinya ketika melafatkan huruf sod Pangkal lidah kita naik Sehingga sod ini bunyinya terdengar berat Itu disebabkan karena Naiknya pangkal lidah ketika melafatkan huruf ini So So Si Su Intinya ketika melafatkan huruf sod Kita harus menaikkan pangkal lidah kita Supaya beda lafatnya dengan sin Mungkin untuk fathah kita cukup mudah untuk melafatkannya Karena sin dia lafatnya A ketika fathah Kalau sod dia lafatnya O Dari segi lafat ketika fathah Sudah berbeda Namun ketika dia kasro Ketika dia doma Ketika dia sukun Maka Yang Perbedaan sifat dari huruf ini Maka harus kita hadirkan Supaya sodnya tidak mirip dengan sin Kemudian untuk huruf yang kedua Yaitu huruf dhod Ini huruf yang Cukup sulit Menurut anak pribadi Karena Terdapat banyak sifat Di huruf ini Dari makhluknya Huruf dhod Ini Dia Huruf yang keluar dari Hafatul lisan Yaitu Huruf yang keluar dari tepi lidah Ya Tepi lidah Dia Bertemu dengan Pang Tip Tepi lidah Dia bertemu dengan Gigi geram atas Tepi lidah Menempel Atau menekan Dengan Pangka Dengan Gigi geram atas Kita bisa memakai Tepi lidah sebelah kiri Ataupun Tepi lidah sebelah kanan Tergantung kita Kita terbiasa Di tepi lidah yang kiri Atau kanan Kemudian kita juga Bisa Memakai keduanya Kedua sisi lidah Kiri dan kanan Bisa Sekaligus Kita tempelkan Ke gigi geram atas Kiri dan kanan Jadi tergantung Dari kebiasaan kita Dan tergantung Dari Di tepi lidah Yang mana kita Nyaman untuk Melafatkannya Kalau anda sendiri Biasa pakai Tepi lidah Sebelah kiri Tepi lidah sebelah kiri Menempel pada Gigi geram atas Sebelah kiri juga Do 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 Atau Tepi lidah Sebelah kanan Bisa juga Do Do Atau mungkin Keduanya Do Do Yang jelas Dot ini Tidak boleh kita Melafatkannya Dari ujung lidah Kalau kita Melafatkannya Dari ujung lidah Maka nanti dikhawatirkan Akan mirip dengan Huruf dal Huruf dal Yang mirip dengan Huruf dot Jadi Dotnya seperti ini Mininya Do Do Itu Dot Yang kita lapatkan Dengan ujung lidah Bunyinya pun Akan berbeda Walaupun Seperti terkesan Suaranya Seperti terkesan Huruf dot Tapi Karena Makrotnya Sudah keliru Maka Dot tadi Masih belum tepat Secara lafat Maupun secara Makroj Dot Dari tepi lidah Bukan dari ujung lidah Kita ulang sekali lagi Do Do Baik Kita akan Melafatkan Kedua huruf ini Dengan Deja A'udhu A'udhu Sa'udhu 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 Nah Juga ketika Fathah Jangan sampai kita Melafatkan huruf Sod Dengan memajukan Mulut kita So'udhu Jangan Tapi mulut kita tetap Pada posisi yang Sewajarnya Tanpa Memonyongkannya Atau tanpa Memajukan Bibir kita So'udhu So'udhu Kita coba So'udhu So'udhu B-C-B-C-S-O B-C-B-C-S-O T-C-T-C-D-O T-C-T-C-D-O Tadi dot yang pertama dari ujung lidah Lafadnya seperti dal, do Bukan seperti itu, tapi dari tepi lidah Do Coba, do Do Nah, tepi lidah sebelah kiri T-C-T-C-D-O T-C-D-O T-C-T-C-D-O T-C-D-O Nah, kita juga harus menjaga sot ini agar dia tetap sofir atau dia tetap tajam di telinga. Jangan sampai hilang sofirnya. So, so, jangan. Tapi harus tetap ada. So. Sss. Nah, bunyi yang tajam itu harus tetap ada. Kita lanjutkan. J-so, j-so, s-a, j-so, s-a. J-so, j-so, s-a, j-so, s-a. So, ho, so, ho, do, so, ho, do. So, ho, so, ho, do, so, ho, do. Yang terakhir pakai ujung lidah. Bukan do, tapi do, do, do. Kita ulang. So, ho, so, ho, do, so, ho, do. So, ho, so, ho, do, so, ho, do. So, ho, do, 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 so, ho, do roh-sa-so roh-sa roh-sa-so roh-sa-so nah Alhamdulillah baik untuk dot juga dia sebenarnya punya sifat istihtolah dia ketika melafatkan huruf dot ada pergerakan lidah ada pergerakan lidah sedikit lidah tersebut bergerak dan dia bergerak ke depan dan ini sifat istihtolah ini biasanya dia muncul ketika huruf dot ini sukun baru nampak istihtolahnya baru nampak pergerakan lidahnya ketika dot ini sukun apabila dia fathah maka belum terlalu nampak jadi seperti ini dot ketika awal melafatkan huruf dot tepi lidah menempel ke gigi geraham atas kemudian ujung lidah belum menempel menempel ke gusi gigi seri depan ke gigi seri depan itu pada awal mau melafatkan huruf dot tapi ketika sudah terlafatkan huruf dot tersebut maka maka yang tadinya ujung lidah tidak menempel menempel akhirnya lama-kelamaan akan menempel ke gusi gigi gigi bagian depan karena lidah disana akan bergerak ke depan akan bergerak sedikit ke depan nah pergerakan lidah tersebut yang dinamakan dengan istihtolah jadi ada pergerakan lidah ke depan mboh jadi ada bunyi seperti ini mboh mboh dan itu disebabkan karena lidah tersebut bergerak atau tidak bergerak artinya tidak diam apabila istihtolah ini tidak kita hadirkan maka dikhawatirkan dotnya akan menjadi sidah ya ketika sukun akan menjadi sidah ad ad itu akan tertahan karena apa? karena lidah diam lidah tidak bergerak tapi kalau lidah kita bergerak am am maka akan akan dotnya akan bisa rokhwah karena dot dia punya sifat rokhwah ketika sukun kita lanjutkan ke huruf yang setelahnya yaitu huruf to dan huruf lo untuk huruf to ini dia satu makhrut dengan huruf ta dan huruf dal ya satu makhrut dengan huruf ta dan huruf dal yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas untuk huruf-huruf yang semakrut seperti ini kita biasanya agak kesulitan untuk membedakan kedua huruf ini ta dengan to kita biasanya melafatkannya terbalik ta nya seperti to to nya seperti ta maka dari itu kita harus tahu perbedaan sifat dari kedua huruf ini kita sebutkan perbedaannya untuk huruf ta dia huruf tipis kemudian huruf to huruf tebal perbedaan yang pertama kemudian perbedaan yang kedua ta dia pangkal lidah tidak naik atau invitah kemudian to pangkal lidah naik atau itbat jadi kita naikkan untuk huruf to untuk huruf ta tidak kemudian perbedaan yang ketiga huruf ta ini ujung lidah yang menempel dengan pangkal gigi seri atas ini tidak terlalu banyak tumpuannya tidak terlalu banyak hanya ujungnya saja ta 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 ada bentuk yang menempel ini cukup banyak lidah ujung lidah yang menempel ini cukup banyak sehingga dia menekan agak kuat dibandingkan dengan huruf ta to to menekannya agak kuat dan yang menempel bagian lidahnya agak banyak perbedaan keempat kemudian perbedaan yang terakhir huruf ta dia huruf hames huruf hames huruf yang ketika melefatkannya keluar banyak angin kemudian untuk huruf to kebalikannya yaitu dia huruf jar huruf yang keluar sedikit angin dari beberapa perbedaan tadi kita harus menghadirkannya supaya ta dan to bisa kita bedakan lafatnya untuk dia satu makhrut dengan huruf ta dan zal biasanya huruf ini mirip dengan huruf zal untuk membedakan keduanya caranya yaitu huruf zal ketika melapatkannya lidah belakang tidak naik sedangkan huruf zo zo lidah belakang atau pangkal lidah kita naikkan za kemudian zo zi ya lidah belakang atau pangkal lidah naik ketika melapatkan huruf zo kita coba untuk melapatkan kedua huruf ini to zo to zo to zo to zo baik untuk zo juga hati-hati jangan sampai melapatkannya terlalu banyak angin zo zi zu karena huruf zo dia huruf jahar huruf yang keluar sedikit angin kita lanjutkan zo to zo to zo to 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 be to be to be to be zo se zo se zo se se huruf se jangan sampai terlalu banyak angin nanti dia jadi beri huruf sin jangan se tapi se nah kita ulang sekali lagi zo se zo se zo se po se po se po se po se ze vo ze vo ze do ze do Roboto 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 To A To A To A To A To A To A Do To Do To H Do To H Do To Do To H To Ro To Ro To Ro To Ro H To 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 ZO KOTO ZO KOTO KOTO ZO KOTO ZO DATO DATO ZO DATO ZO DATO DATO ZO DATO ZO Tep Untuk keempat huruf ini Untuk huruf T Ini ada di huruf Ada di lafad istiadah kita A'udzubillahiminas syaito Disitu huruf T Dan huruf T ini dia huruf jahar Jangan sampai kita melafadkannya Terlalu banyak angin Bukan seperti itu Tapi A'udzubillahiminas syaitanirrojim Kemudian huruf DAT Ada di lafad al-fatihah kita Ghoiril magdu Ya disitu huruf DAT Magdubi Jadi kita harus melafadkannya Melalui tepi lidah Bukan ujung lidah Bukan magdu Tapi Magdu Kemudian Walabdo Disitu ada huruf DAT juga Kita melafadkannya melalui makhrodnya Yaitu tepi lidah Bertemu dengan gigi geram atas Untuk huruf-huruf yang lain Insya Allah akan kita temukan Di lafad-lafad Al-fatihah yang lain Atau di lafad-lafad surah yang lain Baik Untuk pertemuan kali ini Kita cukupkan Empat huruf tersebut Untuk huruf-huruf yang selanjutnya Akan kita pelajari Pada pertemuan Yang selanjutnya Insya Allah Kita tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila ad Astaghfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jazakumullah khairan Wabarakatuh Video ini dibuat Atas partisipasi Dari donasi anda Semoga menjadi Amal jariah Bagi anda semuanya Sampai jumpa